Seperti sudah pernah dikisahkan pada konten sebelumnya di kanal Balijani, Dangyang Nerarte yang juga dikenal sebagai Pandite Sakti Wawurawu memiliki 6 orang putra. Karena alasan tertentu putra-putranya itu kemudian menyebar ke beberapa daerah seperti Buleleng, Badung, Tabanan, dan lain-lain. Untuk kali ini, Tutsugi akan menuturkan mengenai putra-putra beliau yang menyebar ke wilayah Belah Batu, Buleleng, Badung, dan Tabanan dengan menggunakan buku babat warga Brahmana Pandite Sakti Wawurawu sebagai rujukan. Putra Dangyang Nerarte yang pertama ialah Hidekuluan atau Hidekulon yang juga dijuluki Dangyang Wiragasandi atau Hidekemenuk yang sesudah Putgala atau Duijati bergelar Empukuluan. Ide Lor yang juga disebut Ide Manuwabe adalah putra beliau kedua yang setelah Putgala atau Duijati bergelar Empukulor. Sedangkan putra ketiga yang bernama Ide Wetan dijuluki Ide Telaga atau Ide Ender yang setelah Duijati bergelar Empukuluan. Ada pun putra beliau yang keempat bernama Ide Kidul alias Ide Putumas yang sesudah Putgala bergelar Empukuluan. Sementara putra kelima dan keenam masing-masing bernama Ide Putu Sangsi alias Ide Pertapan dan Ide Putu Temesi alias Ide Bindu. Dangyang Wiragasandi alias Empukuluan yang kawin dengan seorang Brahmani Buddha Keling menurunkan empat orang putra masing-masing bergelar Pedanda Sakti Bukian, Pedanda Sakti Ngurah Pemade, Pedanda Sakti Nyoman Kemenuh, dan Pedanda Sakti Ketandan. Pada awalnya, semua dari mereka berkempat tinggal di Gel-Gel. Namun, bersama ibunya, Pedanda Sakti Ketandan kemudian pindah dari Gel-Gel ke Kerua di sebelah barat desa belah batu dan untuk selanjutnya tinggal di sana. Berselang beberapa lama, Dangyang Wiragasandi alias Empukuluan juga pindah bersama putra-putranya yang lain menuju desa Kayu Putih Buleleng dan menetap di sana atas permintaan penguasa Buleleng. Atas permintaan, Raja Mengui putra sulung beliau penada Sakti Bukian pindah dari desa Kayu Putih ke Banyar ke Keran, desa Menguitani, Badung. Sementara, Pedanda Sakti Ngurah Pemade juga pindah dari Kayu Putih ke sebuah hutan lebat dan luas bernama Abahan Anyar. Dan setelah hutan itu dijadikan pemukiman kemudian diberi nama Banjar Ambengan yang sekarang masuk wilayah desa Banjar ke Bupaten Buleleng. Adapun, Pedanda Sakti Nyoman Kemeno tetap ikut ayahnya di desa Kayu Putih. Setelah Dangyang Wiragasan diwafat, kedudukannya digantikan oleh Pedanda Sakti Nyoman Kemeno. Pedanda Sakti Bukian yang tinggal di Kekeran menguitani menurunkan lima orang putra. Setelah dui jati, mereka masing-masing bergelar Pedanda Wayahan Kekeran, Pedanda Made Kekeran, Pedanda Joman Kekeran, Pedanda Ketut Kekeran, dan Pedanda Istri Kemeno. Atas permintaan Raja Mengoi, Pedanda Sakti Bukian kemudian pindah ke Den Kayu. Sedangkan Pedanda Made Kekeran pindah ke Belah Batu atas permintaan Raja Belah Batu, Igusti Ngorah Jelantik, dan tinggal di sebuah geria yang diberi nama Geria Kekeran. Sementara, Pedanda Ketut Kekeran pindah ke Banyargulingan desa Mengui dan bertempat tinggal di sebuah geria yang bernama Geria Lanang. Sedangkan, Pedanda Istri Kemeno pindah ke desa Kayu Putih karena perkawinan. Pedanda Wayahan Kekeran, yang juga disebut Pedanda Sakti Wayahan Kekeran alias Pedanda Sakti Karihin, mempunyai seorang putra yang setelah Putgala bergelar Pedanda Sakti Wayahan Bukian. Namanya hampir sama dengan nama leluhurnya. Selanjutnya, Pedanda Sakti Wayahan Bukian berputra empat orang, masing-masing bernama Ide Wayahan Kekeran, Ide Madi Kekeran, Ide Ayunyoman Kemenu, dan Ide Ketut Kekeran. Ide Wayahan Kekeran disebutkan merasa sedih karena ia merasa Raja Mengui kurang perhatian dan kurang senang kepadanya. Oleh sebab itu, bersama pengiringnya, ia kemudian meninggalkan Kekeran dan pindah ke Tabanan. Disebutkan bahwa ia kemudian menyerahkan diri kepada Raja Tabanan dan Raja Tabanan menerimanya dengan baik. Ide Wayahan Kekeran kemudian ditempatkan di desa Sandan. Sepeninggal Ide Wayahan Kekeran, Ide Madi Kekeran selalu ingat pada kakaknya yang tidak disukai oleh Raja Mengui. Oleh karena itu, Ide Madi Kekeran juga meninggalkan Kekeran. Ia pindah ke Kediri Tabanan dan juga diterima dengan senang hati oleh Raja Tabanan. Sementara itu, Ide Kekeran merasa tidak enak dengan kepindahan dua orang saudaranya. Ia kemudian berpesan kepada putra-putranya agar jangan seperti mereka. Putra-putranya diminta supaya tetap taat dan setia kepada Raja Mengui, serta tidak melupakan hubungan baik leluhur mereka dahulu dengan leluhur Raja Mengui. Diingatkan pula bahwa apabila mereka menyimpang dan tidak mengikuti nasihat ayah mereka, maka tidak mustahil mereka akan menemui kesusahan. Putra-putra Ide Ketut Kekeran berjanji akan selalu menjaga hubungan baik dengan Raja Mengui dan tetap tinggal di Kekeran. Demikian sekilas mengenai sebagian keturunan dangyang nirarka yang tersebar di beberapa wilayah di Bali. Semoga ada manfaatnya. Rahayu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!